Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak sekalian mandi dahulu lalu sarapan dan jangan lupa sebelum memulai pembelajaran supaya berdoa terlebih dahulu Baik pada minggu lalu kita telah mempelajari sebuah percakapan yang di dalam percakapan itu ada kalimat yang menyatakan kualitas tentang sesuatu benda Dan ibu sudah memberi tahu pada kalian dan menggaris bawahi yang mana saja kalimat itu Dan kalian juga sudah mengerjakan tugas di halaman 102 Ada beberapa orang dari tiap kelas yang telah mengirim kepada ibu Dan ibu berharap pada minggu ini semua dari kalian agar mengirimkan tugas ya nak Kalau kalian rajin mengerjakan tugas itu adalah keuntungan untuk kalian sendiri Oke supaya kalian pintar Oke terima kasih Nah yang telah mengirim ibu ucapkan terima kasih ya yang belum masih ibu tunggu Baik pada minggu lalu kita telah mengerjakan sampai halaman 102 Pada minggu ini kita masuk ke halaman 103 Nah disini ada apa yang akan kita lakukan di halaman 103 ini Coba kita baca ini anak kalimat yang di atas We will play the rules of the speakers in the pictures Kita akan bermain peran sebagai penutur di dalam gambar Nah disini di bawah ini adalah gambar dan ada percakapannya Nah disini ada peraturannya ya Here are what we will do Ini adalah apa yang akan kita lakukan First pertama-tama We will listen carefully to our teacher Read the conversation Nah kita akan mendengarkan dengan penuh perhatian Kepada guru kita yang membaca percakapan Nah and then second We will repeat the conversation after our teacher sentence by sentence Yang kedua kita akan mengulang percakapan setelah guru kita kalimat demi kalimat ya Dan yang terakhir In groups we will play the rules of the speakers in the conversation Secara berkelompok kita akan memainkan peran sebagai penutur di dalam percakapan Nah yang terakhir ini kita skip ya nak kita lewati Kenapa? Karena kita sedang belajar daring Kalau kita di dalam ruangan kelas kita akan bermain peran dua orang-dua orang Ya maju ke depan untuk menuturkan percakapan ini Jadi tugasmu nanti setelah ibu selesai membaca ini Selesai melihat materi ini Kamu semua silahkan rekam Ya ada berapa percakapan ini Ada lima percakapan Rekam sendiri And then you record it Rekam sendiri And send it to my private whatsapp number Dan kirim ke WA pribadi ibu Coba perhatikan dengan penuh perhatian ya nak Ibu membaca dan mengartikannya supaya kalian paham Oke Wow Your classroom is clean and tidy Nothing is dirty and messy Thank you Wow Ruangan kelasmu bersih dan rapi Tidak ada yang kotor dan berantakan Terima kasih Nah Kira-kira Di percakapan yang pertama ini Yang mana ya kalimat yang menyatakan kualitas Coba anak-anak nanti cari Underline Garis bawahi ya Tulis percakapannya Terus kamu garis bawahi Seperti yang ibu bikin itu Supaya kalian paham Mana kalimat yang menyatakan kualitas Nah disini terkait kualitas ruangan gelas Oke Mari kita lihat percakapan yang kedua Our school yard is very large We can play badminton and do many other activities here Yes It's big enough For the activities Lapangan sekolah kita sangat luas Kita dapat bermain bulu tangkis Dan melakukan banyak kegiatan lainnya disini Nah Ini cukup luas Cukup besar Atau cukup luas ya Untuk melakukan aktivitas Atau kegiatan ya nak Nah Nanti garis bawahi juga ya Maaf ya Kalau ada suara Sepeda motor Atau apa Oke And then Nah kemudian di percakapan ketiga Wow Your car is very nice city Thank you It's an old car But it's very fast Wow Mobilmu sangat bagus city Terima kasih Ini sebuah mobil tua Tapi sangat kencang Wih Nah Coba percakapan yang keempat The music is too loud I can't study with this loud music Sorry I tune down the volume Musikmu terlalu keras Ya Terlalu berisik lah gitu ya Saya tidak bisa belajar dengan musik yang keras ini Maaf Saya akan menurunkan volume nya Oke Yang terakhir It's dark in here I'll open the curtains That's a good idea Thank you Disini gelap ya Saya akan membuka Gordon ini Itu ide yang bagus Terima kasih Nah Ibu telah selesai membacanya Dan kalian Tolong tulis di buku Garis bawahi Mana yang menyatakan kualitas Nah disini lebih kompleks ya Ada good qualities And bad qualities Oke Kualitas baik dan buruk Baik Selanjutnya Masuk kita Ke halaman 105 Nah disini Apa yang harus kita lakukan Di 105 ini Disini dikatakan We will work in groups Bekerja dalam kelompok We will list the speaker statements About the things Kita akan membuat daftar Apa-apa pernyataan Para penutur tentang Benda-benda yang diada Di percakapan tadi Dah Nah disini dikatakan Coba Ibu artikan aja langsung ya Nak Untuk mempersingkat waktu Yang disini dikatakan Coba kamu tulis di buku catatan Kemudian Temukan apa yang dikatakan Penutur tentang benda-benda tersebut Nah Kemudian Terakhirnya Setiap grup Akan membacakan Kalimatnya Secara lisan Oke Ini kita kerjakan di Seperti biasa ya Di buku kamu What do they say about the things Apa yang mereka katakan Tentang benda-benda tersebut Nah Ini terkait dari Percakapan Yang ada di atas tadi Apa yang kamu temukan Ada disitu Berapa percakapan itu Ada lima Tapi disini kan diminta tujuh Berarti dalam Satu percakapan Ada yang dua Menyatakan kualitas ya Coba kalian temukan Nah Di nomor satu Sudah diberikan contohnya Dayu says Lina's classroom Is clean and tidy Yang kedua Benny says The school yard Is very large They can play Badminton And do many other Activities there Baik Kita Masuk ke materi Yang harus kamu catat Tadi di Contoh kalimat itu Ada Dayu says Lina's classroom Is clean and tidy Nah Disitu Menggunakan pola kalimat Simple present tense Nah disini sudah Ibu buat polanya Bagaimana kalimat itu Dibentuk Nah Kalimat itu Dibentuk Dengan menggunakan Subject Ditambah dengan Verb one Plus s Or Is S ya Plus object Or adverb Nah disini sudah ada Keterangannya Note Catatan S itu Subject Berarti Subjectnya Subject ya Kalau di bahasa Indonesia ya Orangnya Pelakunya Kemudian P1 Atau verb one Plus s Or is Nah disini Ada sedikit Peraturannya Di verb one ini Kalimat Kata kerja pertama Verb one Itu kata kerja Bentuk pertama Ditambah S Atau es Ya Disini Verb one itu Contohnya Say Ditambah S Menjadi Ses Kenapa Dia tergantung Objeknya Kalau objeknya Tunggal Seperti Dayu kan Tunggal Dia harus kita Tambahkan S Ses Nah Kalau tadi Misalnya Dayu Dayu Anthony Misalnya Atau Dayu Anthony kan Kalau ditukar ke Personal pronoun Jadi Day Day Say Tidak Tidak ada S Jadi tergantung Subjeknya Kalau subjeknya Tunggal Dia ditambah S Oke Sampai situ Saya harap Kalian paham Disini juga Benny Says Oke Disini kok Ada nama-namanya Sementara Tadi di Percakapan itu Tidak ada Namanya Silahkan Kalian Buat Sendiri Namanya Ya Silahkan Berimajinasi Membuat Sendiri Nama-nama Penutur Yang ada Di Percakapan ini Nah Disini Terserah Nah Yang Ini Mau Kalian Buat Namanya Ini Sudah Ada Ya City Yang Ini Boleh Kalian Buat Entah Lina Boleh Sari Boleh Ya Nah Begitu Juga Dengan Ini Kalian Boleh Buat Namanya Anto Ini Boleh Namanya Paijo Ya Oke Oke Masuk Kita Pada Mana Tadi Udah Kelewatan Sorry Ya Sorry Sorry Guys Nah Yang Sini The You Says Linas Classroom Is Clean And Tidih Nah Coba Perhatikan Kata Linas Classroom Linas Ini Yang Ibu Block Linas Kenapa Lina Ini Ada Koma Di Atas Ada Huruf S Nah Coba Kita Lihat Materinya Ya Nak Biar Kalian Paham Sembari Kita Memahami Kalimat Ungkapan Ungkapan Mana Yang Menyatakan Kualitas Kita Juga Mempelajari Struktur Yang Ada Di Dalam Bahasa Inggris Nah Itu Disebut Dengan Posesif Apostropi S Ya Penggunaan Apostropi S Berfungsi Untuk Menyatakan Kepemilikan Esempel Contoh Linas Classroom Berarti Ini adalah Kelas Milik Si Lina Oke Donis Car Ya Kalau Nama orang Gitu Ya Dia Di Belak Nama Orang Nya Langsung Dibuatkan Apostropi S Donis Car Mobil Doni Berarti Mobil itu Milik Si Doni Oke Ranis Book Buku itu Milik Si Rani Mira Spen Pena Itu Milik Si Mira Apalagi Kita Buat Contohnya Langsung Kita Buat Contohnya Disini Apa Misalnya Kita Buat Namanya Si Si Siapa Kita Buat Eva Si Eva Ini Punya Apa Misalnya Eva Punya Tas Eva Bag Ya Kemudian Apa Lagi Kita Buat Lilis Lilis Car Lilis Cat Atau Kucingnya Milik Si Lili Gitu Ya Nak Gampang Menyatakan Penggunaan Apostrophe S Yang Berfungsi Untuk Menyatakan Kepemilikan Oke Baiklah Kita Kembali Ke Buku Paket Nanti Kamu Temukan Kalimat Kalimat Yang Menyatakan Sesuatu Tentang Benda Yang Di Atas Lalu Kamu Isi Nomor 3 4 5 6 7 Nanti Nanti Foto Kirim Ke Ibu Biar Ibu Nilai Seperti Biasa Kan Kalo Kaling Kirim Tugas Langsung Ibu Kasih Nilainya Kalian Tahu Seru Kan Baiklah Ibu Ibu Rasa Cukup Dulu Untuk Minggu Ini I Think That's All For This Week Ya I Hope You Enjoy Our Activity Ya Ibu Berharap Kamu Menikmati Pembelajaran Kita Ini And I Will Say Thank You And Bye Bye